Intro Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube aku Berzaya Nalita Di video kali ini Aku mau makeover lemari rak lama ini Jadi lebih cantik Penasaran kayak gimana jadinya? Simak terus videonya sampai selesai Dan bantu aku dengan cara mensubscribe channel ini Agar semakin berkembang, terima kasih Pertama, aku akan mengecat raknya Dengan cat putih merk Fetanit ini Yang aku beli di toko bangunan Dengan harga Rp 60.000 Oke, sekarang aku akan mulai Makan cat raknya Terima kasih telah menonton! Dan ini hasilnya setelah raknya dicat putih Sebelumnya aku jemur raknya di bawah sinar matahari Agar catnya lebih cepat kering Agar makin kuat Di bagian sini Aku mau bikin ambalannya Dari kardus yang dilapisin kertas kado Nah ini kardusnya Udah aku lapisin kertas kado Yang ditempel pakai lem kertas biasa Atau double tip juga bisa kok Sebelumnya, ukuran kardus Udah aku sesuaikan dengan bagian ambalan raknya Dan di bagian semua sudut kardus Aku udah potong seperti ini Biar gak mengganjal di bagian poncuk kayunya Sekarang aku akan coba Masukkan ambalannya ke dalam rak Dan ini aku udah bikin Dua ambalan lagi Jadi ini aku bikin Tiga ambalannya Dengan menyisakan satu bagian disini Tanpa ambalan Di area belakang raknya Aku lapisin juga Dengan kertas kado Biar lebih rapi kayak gini Dan aku menempelkannya Menggunakan lakban bening ini Sekarang aku akan tempel Kertas kadonya Lalu di bagian sini Aku mau pasang gorden Yang bakal aku buat Dari kain ini Jadi ini sisa kain Yang pernah aku pakai Di video sebelumnya Membuat kursi cantik Nanti linknya aku taruh Di description box ya Di bagian atas kainnya Aku lipat sedikit seperti ini Untuk membentuk poni gorden Aku udah jahit di bagian Ujung kainnya Untuk nanti tempat Memasukkan tali Seperti ini Dan ini tampilan belakangnya Aku menggunakan tali kur putih ini Untuk membuat tali gorden Aku menggunakan peniti Di ujung tali Untuk memudahkan Saat memasukkan tali Ke lubang gorden Terima kasih telah menonton! Kalau udah Pasang gordennya Dengan mengikat tali Di bagian ujung kayu raknya Ini tampilan rak Sebelum di makeover tadi Dan ini tampilan rak Setelah di makeover Dan diberi beberapa panjangan Dan hiasan Ini bagian dalam raknya Jadi rak ini mau aku pakai Buat lemari bajunya Terima kasih buat kalian Yang udah nonton videoku sampai habis Mudah-mudahan menginspirasi Silahkan tinggalkan like Dan komen di bawah Tentang video ini Dan jangan lupa Tukung channel youtube aku Dengan cara menekan tombol subscribe di bawah Agar channel aku semakin berkembang Terima kasih Eh, ada njop Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax